OJK terus mengeluarkan kebijakan baru yang mengedepankan asas manfaat pinjol P2P sesuai roadmap pengembangan dan penguatan LP-BBTI seperti mendukung adanya batas maksimum pembiayaan juga perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan pada sektor produktif. Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fauzi selasa 11 Juni mengatakan jika pinjaman online digunakan untuk sektor produktif justru dapat menguntungkan debitur dan penyedia pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan terus mengeluarkan kebijakan baru yang mengedepankan asas manfaat pinjaman online legal atau fintech peer-to-peer sesuai roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LP-BBTI seperti mendukung adanya batas maksimum pembiayaan melalui regulasi juga upaya perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM. Di samping itu, OJK juga terus melakukan literasi keuangan di tengah banyaknya konsumen yang terjerat pinjaman online illegal. Dewan Komisioner OJK Hasan Fauzi saat pengukuhan Kepala Autoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh selasa 11 Juni menyebutkan, pinjaman online atau pinjol peer-to-peer harusnya dapat memberikan manfaat kepada debitur jika pinjaman tersebut digunakan untuk sektor produktif. Namun jika digunakan untuk hal konsumtif, pinjaman online justru akan merugikan penyedia pinjaman maupun debitur itu sendiri. Jadi ini prihatin kita semua, tapi kuncinya teman-teman sekalian edukasi. Kami di OJK terus mengedepankan dan menerbitkan serangkaian kebijakan baru untuk mengedepankan manfaat, sebetulnya pinjol ini banyak sekali manfaat terutama jika diperuntukkan untuk sektor-sektor yang produktif. Nah bersama yang lain, termasuk teman-teman wartawan, kita berikan literasi dan edukasi yang mencukupi. Jadi jangan pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang sifat menegatkan, menimbulkan dampak yang negatif juga kepada para debiturnya dalam waktu. Kajian yang dilakukan oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia dan Ernest N. Young dalam roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berpasis teknologi informasi yang dikeluarkan OJK, diproyeksikan kesenjangan pendanaan UMKM di tahun 2026 mencapai Rp4.300 triliun. Sedangkan kemampuan untuk penyaluran pendanaan untuk UMKM oleh lembaga jasa keuangan pada periode tertentu hanya Rp1.900 triliun. Ini menunjukkan sektor produktif terbuka lebar bagi layanan pendanaan bersama berpasis teknologi informasi. OJK menargetkan penyaluran pendanaan fintech peer-to-peer atau P2P lending ke sektor produktif mencapai 70% pada tahun 2028. Dari Banda Aceh, Prizel Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.